Jika kamu melihat kegelapan Kegelapan akan menatapmu kembali Halo guys, di video kali ini aku mau bagiin tips untuk cara setting emblem dan buat selena Nah untuk selena sendiri itu termasuk hero assassin yang tipe damage nya itu magic Nah jadi dengan itu kita tuh bakalan pakai emblem-emblem yang bisa ngasilin atribut magic Ya intinya yang mendukung untuk hero-hero support Contohnya kalau movement speed, culture reduction, tambahan magic power Dan pastinya itu ada di emblem match Nah bang untuk yang pemula nih yang baru sampai grandmaster Terus kepengen nih beli selena Terus mau pakai selena tapi emblem match nya ini belum kebuka Nah disini ada gak bang emblem lainnya? Ada, kalian tuh bisa pakai emblem magical Nah untuk selena sendiri disini itu biasanya dia tuh bakalan dipakai sebagai roamer Nah roamer tuh buat kalian yang belum tahu ya Ya mainnya itu tugasnya untuk ngeroaming, untuk ngebukain map temen Dan ya pastinya berguna lah nantinya buat ke depannya Nah jadi nantinya tuh kalian bakal diposisi roamer Nah disini kalian tuh sebenarnya juga bisa pakai selena sebagai jungler Tapi untuk di meta sekarang ini tuh menurut aku Selena jungler masih kurang aja lah untuk kalian pakai Jadi lebih baik hindari selena jungler Karena masih ada hero-hero yang lain yang lebih bagus buat dijadikan jungler Tapi untuk urusan selena roamer Menurut aku masih oke-oke aja Nah jadi udah paham Dan disini nih aku bakal bagi dari susunan emblem dulu Untuk susunan emblem disini aku saranin buat pakai emblem match aja Tapi kalau memang kalian belum ada emblem match kalian boleh pakai emblem magical Nah untuk emblem magical susunannya kayak gini Susunannya 3 mana, 3 magic penetration Dan talent emblemnya magic power source Terus untuk yang emblem match Untuk emblem match disini karena posisi selena sebagai roamer Artinya untuk urusan rotasi kalian bakal dituntut untuk lebih cepat Kalian harus pakai 3 movement speed Nah ini ngebantu banget buat mempercepat rotasi kalian Terus selanjutnya Dari ketiga atribut ini Magic penetration, magic power, serta magic life steal Mana nih bang yang paling bagus untuk kita ambil sebagai selena Jawabannya sih magic penetration Karena menurut aku dari ketiga atribut ini Yang ada di emblem match ya Magical life steal serta magic power disini menurut aku kurang perlu aja gitu Masih bagusan pakai emblem magic penetration Ya mungkin untuk hero-hero kayak pars ya Atau hero-hero burst damage lainnya Itu masih bisa pakai magic power Tapi menurut aku untuk selena ini lebih bagus untuk pakai magic penetration sih Terus untuk talent emblem nih Untuk talent emblem kalian bisa pakai mystery shop Atau magic worship Nah untuk aku sih biasanya kalau selena roamer Ya pakai aja yang ini nih Kayak fungsinya sih biar bisa ngegel-ngegel lah Bisa dominasi di early gamenya Karena di meta sekarang ini tuh Dominasi early game emang penting banget Ya meskipun gak jaminan mutlak kalian tuh bakal auto win Atau gak bakal auto ngebanta ya Meskipun kalian menang di early Karena memang meta sekarang itu kan Momen comeback itu Gampang banget ya buat terjadi Apalagi waktu kontes lor Terus untuk battle spell Battle spell disini itu ada 3 battle spell yang bisa kalian pakai Nah untuk kalian yang pengen dapetin kill Atau pengen ya kalau misalnya nih kalian tuh udah dapet Tapi gak mati kalian bisa eksekusi langsung Pake execute Itu boleh Nah aku saranin sih untuk early game Kalau memang kalian pengen ngedominasi Dan kalian sebagai selena yang dapetin kill terus Ya jangan sampai ke comeback Atau jangan sampai kalian justru yang mati nih Kenapa? Karena kalau sampai kalian tuh udah legendary Atau udah ngegel-ngegel lah di early game Terus kalian sebagai selena itu malah mati Terus tersut down Nah disini biasanya gold musuh itu gampang ngejar kalian lagi Nah setelah kalian pakai execute Kalau kalian pengen pakai spell yang lain itu juga boleh Kalian boleh pakai flame shoot Yang fungsinya kalau misalnya jarak deket itu bisa buat pertahan Yang bisa ngasih efek knockback Kalau misalnya dari jarak jauh Itu kalian bisa ngasih tambahan damage berupa magic Dan selanjutnya kalian bisa pakai flicker Nah terus untuk build nih Untuk build sekali lagi ngatur build selena itu sebenarnya gak begitu sulit Karena selena tuh termasuk hero Yang bisa dibilang tuh punya 3 item wajib ya Nah item wajibnya tuh apa bang? Yaitu pakai aja sepatu mana Karena kalian kan mainnya sebagai roamer nih Terus kalian bisa beli langsung ke arah clock of destiny Nah clock of destiny ini fungsinya buat ngebuat kalian tuh dapetin 600 mana ini Karena mana selena itu boros banget Dan selanjutnya kalian bisa dapetin stack Yang menurut aku stack ini tuh yang bisa ngebuat selena itu bisa dapetin tambahan damage yang gede Di late gamenya Nah bayangin aja dengan 15 stack Disini tuh kalian bisa memperoleh 20 HP Dan 4 magic power tambahan Dan disini aku alat ya Untuk memperoleh 20 max HP Nah jadi untuk setiap 20 detiknya Kalian tuh bakal dapetin 20 max HP Serta 4 magic power tambahan Dan stacknya tuh selama Stacknya tuh sebanyak 15 stack Dan selanjutnya disini Kalian tuh bisa buat langsung ke arah jenis one Nah dengan item ini Aku rasa kedua item ini tuh udah cukup banget Buat ngebuat damage kalian tuh sakit banget Di early game sampai mid gamenya Nah karena memang jenis one disini tuh kan Bisa ngebuat atau bisa nambahin atribut unik 10 magic penetration Nah terus selanjutnya nih Item yang bisa dikomboin sama Clock of Destiny Yaitu Lightning Drone Zeon Nah Lightning Drone Zeon disini tuh Bisa ngebuat kalian tuh berkurang Cooldownnya sebesar 10% Serta disini kalian bisa dapet tambahan mana lagi Yaitu 400 mana Dan disini 75 magic power Jadi itu atribut yang kalian dapetin Nah dan yang terpenting disini Setelah kalian jadi Lightning Drone Zeon Kalian pasti bakal ngerasain nih Damage yang udah Ya bisa dibilang Kalau semisal kalian tuh ngenain match Atau ngenain fighter bahkan Itu kalian udah bisa auto kill Nah dan belum lagi Kalau kalian udah jadi Divine Gleeve Build ini tuh Build yang mematikan banget Saat kalian udah late game Karena kalau semisal tim musuh itu Ada yang beliin Atena Shield Atau Radiant Armor Itu kalian masih bisa tembus Dengan item Divine Gleeve ini Terakhirnya Kalian tuh bisa pake Blood Wings Blood Wings disini tuh Bisa ngebuat kalian dapetin 175 magic power Yang menurut aku ini build yang Bagus banget buat kalian beli di late game Nah buat kalian yang pengen Dapet tambahan durabilitas nih Atau ketahanan Biar kalian tuh gak gampang mati Kalian tuh bisa pake Winter Drone Zeon Atau kalian juga bisa beli Immortal Nah disini kalian bisa sleepin aja Ya kalau kalian memang butuh Kalian bisa beli Dan item item yang lain Itu item item yang menurut aku itu Nyesuaikan sama kondisi game ya Kalau misalkan nih Disini aku ketemu sama hero Yang darahnya tuh lumayan tebal-tebal Nah karena ketiga build ini wajib kan Disini aku langsung buat ke arah Glowing Wand Nah Glowing Wand disini Kenapa kok bagus buat ngelahan hero-hero tebal Karena disini tuh punya pasif unik Nah pasif uniknya tuh Magic damage menyebabkan efek burn Kepada target selama 3 detik Memberikan magic damage Sertara dengan 1,5% Dari max XP target setiap detik Dan meningkatkan magic damage Yang mereka terima sepengkak 2-4 Dan ini berskala dengan level Dapat di stack sampai 6 kali Nah jadi kalau misalkan Ketemu hero-hero yang Darahnya tuh tebal Kalian bisa diselipin item Glowing Wand Dan selanjutnya itu Gak jauh beda sama item-item Yang udah aku ngomongin di awal Dan disini Untuk kalamity reaper ya Kalau misalnya nih kalian tuh ngerasa Wah di tim musuh Darahnya tipis-tipis nih Nah kalian tuh bisa pakai kalamity reaper Buat ya ibaratnya Waktu kalian tuh pakai skill Terus kalian tuh pencet dasi ketek kalian Itu kalian bakal dapat tambahan efek true damage Yang menurut aku disini Kalamity reaper tuh bakal sangat mematikan banget Buat segala hero Yang bisa dibilang Ya kecuali tank lah ya Pasti kalian bakal matikan banget ini Nah Buat kalian yang tertarik menggunakan Selena Di season 28 nanti Jangan lupa pakai susunan emblem Dan boot yang udah aku share ke kalian Dan jangan lupa Tinggalin like Dan jangan lupa juga Share ke teman kalian Terima kasih telah menonton